Halo guys, selamat datang kembali bersama gue, dan disini gue bisa main game 3 kingdom origin guys ya Nah, sesuai janji gue kemarin guys ya, gue udah mempersiapkan lagi 3 line up rekomendasi dari official website ya guys ya Link ada di deskripsi, lo orang bisa langsung klik dan liat aja guys ya Nah, ini mungkin gue kecilin dulu, biar ngepas ya, biar joss nih guys Biar joss, oke nah Disini itu yang pertama-pertama mungkin gue akan nge-gacah dulu guys ya Nah, disini tuh akan ada gacah-gacah tambahan ya guys ya, tapi ini memang small chance sih dibilang ya sama dia ya Small chance of free orange general, disini ada 3 ya, jadi 1 hari itu bisa 5 kali coba ya 1 hari bisa 5 kali coba, cuman memang tidak ada guarantee-nya disini ya, disini tuh persenannya Cuman lo bisa dapetin 0,5% even yang di elite aja itu kan 0,5% aja itu agak dapet-dapet Cuman dapetin dari guarantee, jadi ini kalau bisa dapet, bisa, cuman memang lo perlu hoki yang sangat-sangat tinggi sekali guys ya Semuanya 0,5 guys ya disini ya Semua 0,5-nya, yang gue ngarep banget sih dapet si Sunio nih guys ya Mungkin kita nyampah dulu disini lah ya, kita nyampah di defending dulu nih Langsung aja kita 5 kali gak pake L Liat, biru semua kan, liat small chance-nya tuh bener-bener bukan semua lagi, super small anjir Kita gas kuih lagi Oke Satu ungu ya Biru semua, satu ungu, yang ini semoga aja dapet si Sunio, semoga Semoga Tapi tampaknya tidak semudah itu ya, karena super duper kecil guys, super duper kecil sekali ya Disini gue ada 10 juga nih ya, ada 10 elite, kita akan langsung ngegas kuih aja ya Ngarepnya itu dapetnya si Sunio guys ya Jadi kita bener-bener dapetin anti heal yang bagus, atau si Liu Bei lah ya Atau si Liu Bei guys Tapi udahlah dikasih siapa aja, bersyukur aja, karena dikasih aja belum tentu guys ya Si Susah banget coy Noh, boro-boro kuning Boro-boro Boro-boro kuning Gila, malah si Wede ini yang dapet nih Zhang Wei dapet tuh, aduh gila Ini sih, dapetnya itu gue cuma dapet dari guarantee ya Satu kali doang yang gue gak dapet dari guarantee itu Hoki si Wei Yan guys ya Sama tuh kayak lagi Huatuo, itu dari Overe ya, disini tuh pas gue dapet yang kuning Nah gue coba 4 kali dapet satu kali Huatuo Sisanya semua dari guarantee guys Luar biasa banget memang game ini ya Teramat sangat, luar biasa sekali memang ya Nah disini gue akan langsung ngebahas aja ya guys ya, ke poin utamanya ya guys ya Itu rekomendasi dari si officialnya Disini ada Pake force dari Sun ya guys ya Disini ada bleeding hero, Xian Liang, Wen Chou dan kawan-kawannya Formasi ini tuh Yan Liang sama Wen Chou nya itu jadi core DPS nih ya Wen Chou, Yan Liang jadi core DPS Pikeman sama si Kuda ya Nah disini Wan Xiao nya ini jadi core defense atau tanker ya Dan sedangkan Huatuo nya ini akan menjadi core healer atau support ya Dua-duanya ini ya, healer sama support Nah formasinya ini balance ya sinerginya ya Dan works well dan berjalan dengan baik di PvP maupun PvE ya Well suited for training in the mid game Tapi ini mid game ya, bukan end game guys ya Disini ada treasure matchingnya juga banyak macem-macem tuh ya Disini juga dia gak kasih tau nih We have briefly explained the 7 most common formation You can make targeted matching based on the general you have required Disini dia bilangnya nih Wernesti center around the core DPS Jadi Yan Liang di depan belakangnya itu si Wen Chou ya Nah si Wen Chou ini sebelah kiri atau sebelah kanan untuk tameng Belakangnya Huatuo Seperti itu guys Di rekomendasi sama dia ya Appropriate support and defense general Add balance out their survivability Itu disini Yang penting si tanker sama healer ini survive aja 7 formation have their own advantage Nah disini dia bilang ada keuntungan Ada juga ketidakuntungan ya Jadi harus pakenya itu Jaksana Karena kalau lu memang taruhnya ini di Tengah musuhnya tuh pake tanker di tengah Susah juga buat ngejebolin ya kan By the way ya Seperti itu Oke lanjut kita ke yang kedua guys ya Disini ada dari Han ya Dari force Han Han combo namanya ya Disini ya Karena semuanya udah jelas Han Formation analysis Jadi formation Han Dong Chou ini jadi core DPSnya nih Dong Chou ini Karena memang kuda kan ya Rata-rata kuda tuh core DPS ya Macau jadi core support sama tanknya Macau biasanya tuh jadi Kalau di game-game lain tuh Biasanya dia jadi DPS ya Disini doang dia jadi core support sama tank Nah disini ada Yuan Shao Jadi Pure tanker Sedangkan si Luzi nya ini jadi support Nah disini tuh Generalnya ini well balance ya Attack sama defense Jadi attack sama defense ini seimbang guys Vertikal juga buat PvP Dan ini itu Extreme dibilang ya Well balance Karena attacknya ada Macau nya penyeimbang Si Yuan Shao nya full tank Luzi nya ini full support ya Cuman karena Kayaknya Gak tau nih ada heal apa gak ya Gue belum terlalu Liatin general-generalnya sih ya Disini ada treasure matchingnya juga Bisa langsung lo liat aja ya guys ya Nah yang ketiga sekarang ada Way control formation nya Ini yang gue idam-idamkan banget sih Ini yang gue idam-idamkan banget Kenapa? Karena disini tuh si mainnya ini Jadi core DPS sama defense ya Jadi dia dua loh Core nya aja dia dua Udah dia jadi DPS juga Jadi defense juga Karena memang dia tipenya pikeman ya Disini ada Sun Yow Jadi core DPS dan control ya Mereka berdua ini punya anti heal guys Yang pastinya Dan itu sangat gila sih Kalau untuk PVP ya PVP khususnya itu Kalau musuhnya pake yang healer-healer Mampu semua lah Mereka berdua ini ya Nah Yujin nya jadi core defense Jadi pure tanker Sedangkan disini Liu Bei nya itu Sebagai healer Ya Liu Bei guaranteed Continuous survivability The front row general Jadi Si Mai Yujin Yubei ini di depan nih Dan Sun Yow ini greatly reduced The enemy DPS Pertama ngurangi DPS yang musuh Since Ini tuh kan 3 pikeman ya Kalau ketemu sama Musuhnya yang banyak Archer harusnya bonyok Seperti itu Cuman disini dia bilang juga Ditambahin sisulunya Direkomen Escalade Supaya damage nya makin banyak nih Tapi lu juga bisa pilih Si shield wagon Atau balista Seperti itu ya Jangan pake yang Wardrum ya Karena memang gak terlalu Disini nih Lebih ke tanker Atau survivability gitu ya guys ya Nah Abis ini kita coba liat si Sun Yow ya Kita bisa liat si Sun Yow Yang gue idem-idemkan banget ya Disini the formation ini Very well balanced Dibilangnya ya Strong DPS Capability regardless Opponent faces Jadi apapun musuhnya tuh Ini Strong DPS sih by the way Karena memang ada anti heal juga Mereka berdua ini ya Dan Intelligent dan control juga Parah sih Cukup sakit gitu ya Sun Yow sukses rate Controlling the enemy Will directly Determine outcome battle As well The loss As the loss rate Information takes a lot Focus training build up Laters Of the game We recommend planning early Disini nih Disuruh rekomennya planning early Kenapa ya Starting to draw and trade general From the early game Ya Sebenernya kan Bisa ditukar-tukar juga ya Bisa ditukar-tukar juga Jadi gak terlalu masalah Seharusnya guys ya Nah kita akan sekarang liat si Sun Yow ya Hero yang sangat gue idem-idemkan ini Karena cocok banget Dia tuh masih Disandingkan sama Si Mai guys Tipenya archer juga Pas ya Tapi disini nanti dia akan jadi Biasanya jadi advisor Disini sih Di guide-nya biasanya Tukar jadi advisor Karena memang support ya Dan dia Mentokin Apa 70%-nya ini Ke dex ya Dex ini untuk Pakai skill-skillnya terus Nah skill-nya tuh apa Kita liat disini ya Has 19,4% Ini kalau dinaikin terus Nanti akan Harusnya jadi 17,5 Mungkin jadi Kita liat ya Kita liat yang si Si Mai dulu guys Kita patokannya si Mai Karena memang kita punya Si Mai-nya ya Dari 15 ya 15% Change Kalau udah fullin Jadi berapa nih guys Kita liat aja Kita liat Dari 15 Menjadi 22,5 Nambahnya sekitar 7,5% ya Nambahnya sekitar 7,5% Berarti kalau si Sun Yow itu Sun Yow Mana nanti si Sun Yow Nah Tambah 7,5%an lah Dari sini Berarti 25% ya Lumayan ya Dari 4 kebukan Satunya tuh kemungkinan Bisa inflict Effect ini nih Change inflict following effect Nah Random On random 5 enemy troops ya Jadi Ke pasukan Ini lebih ke pasukan ya Widen 5 second 3 second Selama 3 detik Damage bonus Minus 30% Panic Bisa panic Bisa bikin musuhnya Gak bisa gebuk Sama ada blunder guys Blunder ini bikin musuhnya Gak bisa aktif skill Jadi kayak Ya musuhnya diem aja Sudah digubukin gitu ya Gila kan Brutal sih ini sih Bener-bener nih Hero Unexpected tactic Namanya itu ya Jadi Bener-bener bikin musuhnya Diem nih manusia Dia kasih Damage bonusnya juga Minus 30% Guys Minus 30% Kasih inflict Panic Kasih inflict Blunder Sama bikin Damage bonusnya Turun That's why Di depan kita tuh Pikeman tuh Akan sangat aman Nah ini lu tinggal aja Lu pakein siapa Lu pakein poison battle nih Buat apa Ngurangin healing Tekkennya musuh guys Jadi bener-bener musuhnya tuh Gak bisa Heal Seperti itu ya Jadi ya Udah super duper GG sih Kalau menurut gue Disini juga dia Guide-nya Naikinnya full dextriti Sama intelligence ya Intelligence-nya tuh Masih 30%an Jadi memang full dextriti Supaya pake ini terus nih Jadi musuhnya Kena terus ya Jurus ininya ya Kena jurus Aspekter taktiknya Jadi diem Damage bonusnya juga berkurang Saat dia bisa gebuk Seperti itu Jadi Dia gokil sih Untuk sustainability-nya nih Sun Yonih gila banget Seperti itu ya Tapi Mungkin masih bisa digantiin ya Sama si Zouyu Jadi lebih ke burst damage gitu ya Lu terserah sih Lu pilih mau yang burst damage Atau yang sustainability Seperti itu guys Oke guys Mungkin segitu aja ya Di video kali ini guys ya Semoga bermanfaat Semoga Tercerahkan Enjoy terus main gamenya Jangan lupa basah Prakama komennya Dan juga lonceng notifikasinya Nih Sebelum ada yang ketengan Info-nya komentar sepertar game ini Usah dari gue guys So guys Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Ciao